Pemirsa kasus vaksinasi gratis yang diberikan kepada selegram Helena Lim di Puskesmas Kebun Jeruk, Jakarta ini terus menuai klontopersi. Dugaan manipulasi data mencuat lantaran sosialita itu ternyata terdaftar sebagai petugas kesehatan. Pemprov DKI Jakarta pun menyerahkan penyelidikan kasus tersebut kepada pihak kepolisian dan inspektorat petugas kesehatan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan penyelidikan kasus vaksinasi gratis kepada sosialita Helena Lim kepada inspektorat petugas kesehatan. Kali itu disampaikan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria yang juga menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Meski pemberian vaksin kepada Helena dinyatakan sesuai prosedur, Riza menduga ada manipulasi surat rekomendasi dari pihak apotik yang menyatakan Helena sebagai petugas kesehatan. Namun kemudian ternyata diduga disitu adalah memang pemilik, bukan pegawai umpamanya, ya itulah biarlahnya menjadi wenang kepolisian. Kalau diduga ada manipulasi data, ada lain-lain, itu wilayahnya sudah wilayah kepolisian, bukan wilayah kami lagi. Ya, sebelumnya viral di media sosial, seorang konglomerat sekaligus influencer Helena Lim mendapatkan suntik vaksin COVID-19 gratis di Puskesmas Kebunjuruk, Jakarta Barat. Helena Lim dan 11 orang lainnya dinyatakan berhak mendapat vaksin gratis Sinovac setelah adanya surat rekomendasi dari apotik di kawasan Green Garden. Pemilik apotik pun tak menyangka vaksinasi yang dilakukannya bersama Helena Lim dan kedua temannya viral di media sosial. Kami agak kaget, sebetulnya kan tidak. Kami memang dari nakes gitu loh, kan mendapat izin dari itu. Cuman spontanitas masyarakat ya kita hanya bingung aja kenapa sampai heboh begitu. Sayangnya pihak Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat belum memberikan keterangan resmi terkait lolosnya vaksinasi terhadap Helena Lim. Pasalnya vaksin gratis saat ini masih diprioritaskan kepada para tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam menghadapi COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.